Kabar tentang kekalahan, Rafale dari suke SU-30 di Kazakhstan telah menjadi serutan utama dalam dunia pertahanan. Berdasarkan laporan dari Defense Security Asia, Kazakhstan akhirnya memilih untuk membeli 6 unit suke SU-30 daripada Rafale buatan Dassault Aviation. Keputusan ini muncul setelah persengan-senget antara kedua jet tempur tersebut. Meskipun Rafale memiliki reputasi sebagai pesawat tempur yang canggih dan digunakan oleh banyak negara, Kazakhstan tentu lebih memilih untuk tetap mengandalkan SU-30 yang telah lama menjadi tulang punggung kekuatan udara mereka. Kekalahan Rafale di Kazakhstan menjadi bukti bahwa upaya barat, yaitu khususnya Perancis, untuk memisahkan Rusia dari negara-negara sekutunya tidak berhasil. Kazakhstan yang memiliki hubungan erat dengan Rusia lebih memilih untuk tetap setia kepada arus setia yang sudah mereka kenal. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Rusia di kawasan Asia Tengah dan bahwa negara-negara seperti Kazakhstan tidak mudah dipengaruhi oleh tekanan ataupun rayuan dari kekuatan barat. Salah satu alasan utama dari kekalahan Dassault Aviation di Kazakhstan adalah faktor kepercayaan dan hubungan historis. Kazakhstan sendiri telah lama menjadi sekutu dekat Rusia dan alutsista buatan Rusia seperti SU-30 telah terbukti handal di angkatan udara mereka. Meskipun Rafale menawarkan teknologi yang lebih baru dan canggih, faktor-faktor seperti keakraban dengan teknologi Rusia dan juga hubungan diplomatik yang kuat menjadi penentuk keputusan akhir. Keputusan Kazakhstan untuk memilih SU-30 juga telah menutup peluang bagi negara-negara barat lainnya selain Perancis untuk menentang dominasi Rusia di kawasan tersebut. Dengan memilih alutsista Rusia, Kazakhstan secara tidak langsung mempertegas posisinya sebagai sekutu setia Rusia. Ini merupakan pukulan telak bagi upaya barat untuk memperluas pengaruh mereka di kawasan Asia Tengah di mana Rusia masih memegang kendali yang kuat. Kekalahan Dassault Aviation di Kazakhstan juga menjadi peringatan bagi negara-negara barat lainnya. Meskipun mereka mungkin memiliki alutsista yang lebih unggul dari segi teknologi, hubungan diplomatik dan sejarah masih memainkan peran penting dalam keputusan pembelian alutsista oleh negara-negara di kawasan ini. Dominasi Rusia di Asia Tengah dan negara-negara sekitarnya sangat sulit untuk digoyahkan bahkan oleh kekuatan militer besar seperti Perancis. Secara keseluruhan, keputusan Kazakhstan untuk memilih Sukhoi Su-30 menegaskan kembali bahwa Rusia masih menjadi pemain utama di kawasan Asia Tengah. Kegagalan Dassault Aviation untuk memenangkan kontrak ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi barat terus berkembang, hubungan yang telah dibangun selama bertahun-tahun oleh Rusia dengan negara-negara sekutunya tidak mudah untuk digantikan. Keputusan ini memperkuat dominasi Rusia di kawasan tersebut dan tentu menutup pintu bagi upaya barat untuk menentangnya. Nah bagaimana menurut kalian mengenai kekalahan Rafal dalam tender kali ini? Sampaikan komentar kalian di bawah.